Selanjutnya, harga telur ayam di pasar tradisional di Kabupaten Sianjur terus naik mencapai Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya pembeli pedagang telur ayam pun mengeluhkan kondisi tersebut, mengingat pendapatan yang terus menurun seiring turunnya daya beli masyarakat. Sejak sepekan terakhir, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sianjur terus naik, salah satunya di pasar Muka Sianjur. Jika sebelumnya harga telur ayam berada di kisaran normal Rp20.000-Rp22.000 per kilogram, kini terus naik hingga mencapai Rp32.000 per kilogram atau naik sebesar Rp10.000. Kondisi tersebut jelas dikeluhkan masyarakat yang merasa keberatan dengan naiknya harga telur ayam sebagai salah satu kebutuhan makanan berprotein tinggi. Terlebih pedagang makanan yang sehari-hari menyediakan menu olahan telur ayam di tempat usahanya. Akibatnya pendapatannya ikut turun karena ia memilih untuk tidak menaikkan harga jual masakannya dan mendapatkan sedikit keuntungan. Tidak saja pembeli, pedagang sekaligus agen telur ayam pun mengeluhkan naiknya harga jual telur ayam. Mengingat turunnya daya beli masyarakat selama sepekan terakhir ini membuat omsetnya juga ikut menurun. Bertahap atau bagaimana? Bertahap dalam perhari naiknya Rp1.000 sampai ke Rp1.500.000. Sekarang diharga berapa? Sekarang Rp32.000 per kilo. Kalau normal berapa? Normalnya paling harga normalnya itu Rp22.000. Rp22.000? Iya. Gimana kan dampaknya kembali sendiri? Merasa keberatan dikarenakan mahal katanya. Menurun? Menurun, omset menurun. Meski demikian, stok dan pasokan telur ayam dari tingkat peternak masih melimpah untuk memenuhi kebutuhan hingga pergantian tahun nanti. Masyarakat hanya berharap harga jual telur ayam bisa kembali normal sehingga daya beli masyarakat kembali tinggi. Heris Diawan, Bandung TV